Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya disini sudah ada Honda Vario 150 injeksi milik saya yang saya temukan masalah lagi yaitu pada jarum speedometernya tidak mau bergerak saat tuas gas ditarik atau dibetot teman-teman ini jika dinyalakan kontaknya jarumnya bisa bergerak ya teman-teman kalau menurut analisa saya sih komponen speedometernya atau satu set ini tidak ada masalah ya nanti akan saya periksa dulu di bagian sensor speednya untuk memariksa apakah ada masalah di sensornya nah untuk lokasi sensor kecepatan di belakang sini ya teman-teman di atas gardan disini kita buka menggunakan kunci L segi 6 menggunakan kunci L nya yang nomor 5 cara membukanya sangat mudah seperti ini ya kemudian untuk mencongkel penutupnya ini atau covernya ada congkel apa seperti cangkolan ya dicongkel aja menggunakan obeng min seperti ini sangat mudah kemudian kita buka nah sensornya ada di dalam ini ya untuk pertama kali kita lepas dulu soketnya agar tidak patah ya saat nanti dibuka sensornya atau kita melepas sensornya kemudian menggunakan kunci ring nomor 10 kita buka volt atau bautnya dengan hati-hati nooo kameranya jatuh kembali oke lanjut setelah bautnya terbuka kita kemudian kita tarik sensor speednya sensor kecepatannya dengan hati-hati dan kalau keras bisa dicongkel menggunakan obeng min ya namun harus dilakukan dengan cara hati-hati ya teman-teman biasanya ini sedikit keras karena faktor usia juga ya baik teman-teman seperti ini penampakan sensor kecepatannya kalau dilihat sih gak terlalu kotor ya hanya ada sedikit seperti apa remukan ini sih lembut apa remukan ini ya logam ya ini kan nyambung ke gear yang di bagian garden nah ini akan saya coba bersihkan dulu menggunakan kontak cleaner ini kontak cleaner yang biasa dipakai untuk bersihin peralatan elektronik ya teman-teman jadi ini aman jadi gak bikin short atau coarse lighting gitu oke setelah ini saya keringkan sensornya menggunakan kain kering ya walaupun sebenarnya kontak cleaner ini cepat menguap alias cepat kering namun karena terlalu basah ya teman-teman jadi saya keringin secara manual kemudian untuk nah ini ya bagian garden disitu ada gear ya jadi sensornya itu bekerja membaca putaran mata gigi yang disitu sudah diatur sedemikian rupa oleh produsen motor honda ya untuk mengatur untuk membaca berapa kecepatan saat motor berjalan oke ini saya coba pasang kemudian akan saya tes dulu ya setelah dibersihin apakah fungsi sensor pembaca kecepatannya ini bisa berfungsi atau tidak oke mumpung sekalian dibongkar ini sekalian saya bersihin menggunakan kontak cleaner ya teman-teman kemudian dikeringin namun sebelum saya pasang disini ini ya perlunya ketelitian kita lihat dulu disini ada kabel sensornya ya warna hijau strip hitam warna pink strip hijau dan warna hitam strip putih ini sengaja saya hafalin takutnya kalau ini nanti gak berfungsi mau gak mau kan harus manelusuri ya barangkali ada kabel yang putus oke ini kita tes kita nyalakan jarumnya bisa berputar ya saat kontak di on kita nyalakan mesin dan kita tarik luas gas nah ini belum berhasil ya teman-teman oke kita telusurin aja kabelnya bagian mana yang putus ini akan saya tunjukkan ke teman-teman akan saya tes kelistrikannya ya menggunakan tes pen DC harusnya sih disini di kabel warna hitam strip putih itu harusnya ada ini ya ada masanya atau test pennya harusnya menyala berarti di kemungkinan besar disitu ada kabel yang putus nah seringnya itu Honda Vario 360 injeksi yang lama mengalami ini ya putus kabel di area di bawah filter udara atau saringan udara yang menuju manifold total body ini cara membukanya seperti ini ya teman-teman untuk kuncinya menggunakan kunci shock T nomor 10 ada menggunakan obeng plus juga kemudian menggunakan kunci L nomor 4 kunci L yang segi 6 ya untuk membuka sambungan antara spekbor dan cover filter udaranya setelah ini kita lepas dulu saringan udaranya kemudian kita lepas ini ya sambungan yang menuju throttle body kita kendorkan skrunya baru setelah itu bisa kita lepas selangnya ya selang ini kita lepas dan ada satu lagi selang kecil yang kita lepas di pojok itu ya yang saya pegang ini yang menuju ke cover filter udara nah setelah terlepas semua baru kita bisa menarik keluar box filter udaranya akan saya tunjukkan di bagian ini nih teman-teman di kabel sensornya yang masih satu jalur dengan sensor kecepatan tadi di belakang ini seringnya putus faktor penyebab putusnya kabel ini tidak lain adalah karena saat mesin atau motor dipakai akibat dari getaran mesin yang mengakibatkan kabel tersebut bergesekan dengan komponen plastik yang menopangnya dan karena disitu ada filter udara ya teman-teman dan sedikit tertekan dan kegesek lama-lama pasti putus ya hampir semuanya honda varis 50 lama kayak gini sih kasusnya untuk jarum speedometer yang gak bekerja oke teman-teman untuk memeriksa lebih jauh lagi ini cover kabelnya saya kopek aja ya sepanjang jalur ini untuk memastikan bagian mana yang putus dan disini saya menemukan satu buah kabel warna hitam seri putih yang udah putus ya kelihatannya sih nyambung tadi ya namun isinya kawat tembaganya itu di area yang kemer-kemer atau gimana yang putus itu udah gak ada jadi sebenarnya udah putus disini kemudian saya pastikan kedua kabel lainnya dalam kondisi baik dengan cara menariknya ya kalau ditarik ternyata mudah putus berarti kabel yang lain mengalami cacat juga nah untuk mengganti kabel yang putus harus menggunakan harus menyiapkan kabel lain ya usahakan ukurannya sama ya teman-teman untuk menyambung kabel ini kemudian disambung seperti ini setelah itu ditutup dengan isolasi namun jangan ditutup semuanya dulu karena harus dites dulu ya untuk memastikan fungsi dari jarum speedometer tadi bisa bekerja atau tidak sedikit cerita teman-teman bahwa ini motor sebenarnya udah saya bongkar dari pagi tadi sampai bongkar depan semuanya ini nyari kabel yang putus gak ketemu juga eh ternyata putusnya gak jauh-jauh dari sensornya yang ada di bawah filter udara oke teman-teman sekarang akan saya coba tes dulu akhirnya berfungsi ya teman-teman jadi ya seharian ini namun ini untuk pelajaran aja untuk menelusuri kabel yang putus khususnya di sensor kecepatan urutannya dari arah sensor ya jangan seperti saya saya bongkarin semuanya nyariin kabel yang putus ternyata putusnya gak jauh-jauh dari ininya sensornya namun memang kenyataannya emang rumit ya teman-teman urusan kelistrikan pada kendaraan itu apalagi kendaraan jaman sekarang yang semuanya serba sensor dan model kelistrikannya pun macem-macem apalagi untuk orang awam seperti saya aduh pasti lebih memusingkan lagi untuk urusan kelistrikan baik teman-teman untuk cara merakit kembali cover maupun filter udaranya seperti ini ya bisa lihat aja cara-caranya dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyempatkan untuk menyaksikan video ini semoga ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya sekedar berbagi pengalaman berbagi ilmu untuk teman-teman semuanya dan bila ada kekurangan dalam penyampaian video ini mohon dimaafkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati